Halo selamat sore sebetulnya ya Selamat sore mendeng ini Oke selamat pagi siang sore ataupun dan petang kapanpun teman-teman menyaksikan video ini di depan kita ada Toyota Kejang RQX mesin di sana Oke untuk teman-teman yang baru bergabung atau belum subscribe di channel ini silahkan klik subscribe silahkan komentar di bawah dan jangan lupa juga klik like ya karena like kalian komentar positif kalian dan subscribe kalian penambah semangat saya penambah semangat para creator untuk membuat lebih banyak video atau konten-konten menarik untuk kalian semua Terima kasih juga untuk 16.000 subscriber 16.000 teman-teman yang telah subscribe ke channel ini dan terus bertambah semoga 1-2 bulan ke depan bisa mencapai atau tembus ke 20.000 subscriber saya harap channel ini semakin besar dan bisa menyajikan konten-konten yang berkualitas dan menghibur untuk teman-teman semuanya tentunya informasi seputar dunia otomotif apa lagi otomotif di Indonesia itu sangat luas ya mulai dari roda 2 nya yang sangat amat banyak di jalanan roda 4 nya mulai dari sedan, city, car, hatchback, mobil keluarga, mobil sport kelas bawah, kelas bawah, kelas bawah, kelas bawah, sangat-sangat banyak belum lagi yang size atau ukurannya agak besar atau besar mulai dari truck ini, pickup, mobil niaga yang lain maksudnya kita akan berusaha mulai dari spesifikasinya market atau pasarnya plus minusnya semuanya akan kita saksikan untuk teman-teman sekalian sedikit cerita teman-teman awal channel ini di tulad itu sebetulnya adalah iseng atau mengisi konten rumah terus ada iseng-iseng dan menghasilkan monetisasi di youtube di ACC disetujui dan dari situlah saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang berkualitas untuk menentukan jalanan sebetulnya saya ingin juga mengulas tentang permainan atau game atau juga gadget cuma karena keterbantasan wah penting keterbantasan terakhir jadi saya cuma fokus satu sama saya dulu untuk saya fokus untuk menentas dunia untuk mongkik untuk terita terlalu dengan keterbantasan keseharian teman-teman 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 jalan bagaimana kita harus berbunyara apa misalnya kita lakukan apa yang sepatutnya tidak kita lakukan selantai jalan untuk teman-teman yang bertanya bang gimana ini kok bisa bikin video sampai jalan simpah saja sih sebetulnya nanti kapan-kapan akan saya kita tinggal kita taruh kamera di dashboard atau di atas mobil atau di motor jika bisa lalu tapi kita tinggal biasa obrol biasa saja atau nanti kita bisa dumping konsepnya kita punya sesimpel itu sebetulnya cuman ya pada prosesnya tidak sesimpel yang saya bicarakan ada beberapa konsep yang harus kita buat ada beberapa perencanaan yang harus kita buat ada langkah-langkah yang harus kita lewati kapan-kapan akan teman-teman saya pulas oke sementara gitu dulu kawan nanti akan kita sambung untuk video yang lainnya jangan lupa klik like komen dan juga subscribe terimakasih tetap semangat tau 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 dan juga terus dan juga tidak terimakasih berjaya terimakasih